Samuel Eko Putra Tampu Bolan menjadi top skor tim Nas Indonesia diajang kualifikasi Piala Asia Futsal 2004-2024 di Arab Saudi Pemain yang berposisi sebagai pivot itu sudah mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan Setelah hanya mengemas 1 gol dalam laga pertama melawan Wakakau Samuel tampil apik pada lag kedua saat berhadapan dengan Afganistan 3 gol Samuel menjadi salah satu pembangkit semangat sekuat merah putih yang kemudian bisa meraih hasil seri dengan Afganistan Penampilan mengejutkan Afganistan membuat Indonesia sempat tertinggal 0-2 pada 3 menit pertama Samuel kemudian mencetak gol yang memangkas jarak pada menit ke-7 Indonesia bahkan sempat tertinggal 1-5 hingga menjelang turun minum sebelum Ryo Pangestu melesakkan 1 gol pada detik-detik akhir babak pertama Setelah Afganistan mencetak gol tambahan pada awal babak kedua Samuel membalas hingga Indonesia bisa menjaga jarak 3 gol Pemain klub bintang timur serbaik itu kemudian mencetak gol ke-5 Indonesia yang membuat skor menjadi 5-6 sebelum angka 7-7 terpampang sebagai hasil akhir Dengan 4 gol dalam 2 laga, Samuel menjadi top skor timnas Indonesia Menyusul di belakang Samuel adalah Ardian Syahrun Tuboy, Shaoki South, Lubis, dan Evan Somilena Yang sama-sama mencetak 3 gol Selain itu ada pula Al-Fajir Rizki, Ardian Syahrun, dan Ryo Pangestu yang menyumbang 1 gol Terdapat 3 gol lain yang berasal dari bunuh diri lawan Setelah menuntaskan laga melawan Makau dan Afganistan Timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada laga terakhir yang berlangsung pada Rabu Hanya 2.100 yang akan mendapatkan tiket keputaran final dalam Asia Putsal 2024 di Thailand